Bupati Kerinci yang juga ikut bertarung pada Pilkada Kerinci memberi tanggapan terkait gugatan hasil pilkada. Menurut Adi Rozal, ia menghormati langkah yang diambil pasangan calon yang menggugat. Selain itu, Adi Rozal lebih mengapresiasi Pilkada Kerinci yang berlangsung kondusif. Terkait adanya gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang menggugat hasil Pilkada Kerinci ke Mahkamah Konstitusi, Bupati Kerinci Adi Rozal yang juga ikut bertarung pada Pilkada Kerinci 2018 menanggapi dingin. Dijumpai JAK TV Rabu pagi, Adi Rozal lebih menghormati langkah pasangan calon yang melayangkan gugatan. Menurutnya hal tersebut merupakan hak setiap kandidat. Adi Rozal justru lebih mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang turut serta dalam mensukseskan Pilkada Kerinci, sehingga berlangsung aman, damai, dan kondusif hingga saat ini. Pasalnya dengan kondisi seperti ini, indeks kerawanan Pilkada Kerinci turun dari 10 besar keurutan 107 dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak. Sebagai proses negara hukum dan dari makhlukasi, saya mengapresiasi dan menghormati apa yang dilakukan oleh pasangan lain dalam proses memperjuangkan hak-hak mereka. Ini jelas kita sebuah kebahagiaan. Betul kita adalah yang dahulu kita pada rawan ke-9 Indonesia. Sekarang Allah berkata kita sangat damai, sehingga tidak ada kata-kataan. Dan memang demokrasi memang seperti itu. Nah demokrasi kalau ada yang tidak puas, maka lagi jalan hukum. Fendri Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!